Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Agar kebenaran segera terungkap Sebagaimana diketahui Peristiwa penjemputan ini terjadi pada Jumat Tanggal 20 September tahun 2024 Saat Nikita Mirzani Bersama asistennya Mir Syahputra dan dokter Okutra Tama Mendatangi apartemen Loli di Bintaro, Jakarta Selatan Ketika tim ini berhasil masuk ke dalam kamar Polisi segera meminta Loli untuk mengikuti mereka Namun, remaja berusia 17 tahun itu menolak Dan terlihat sangat tertekan Dalam video yang beredar Loli terdengar berteriak Gue capek Enggak mau Tolong gue Saat pihak kepolisian dan dokter Okutra Tama berusaha membujuknya untuk pergi Terlepas dari penolakan tersebut Petugas akhirnya membawa Loli keluar dari apartemen Dengan cara menggotongnya yang menciptakan momen dramatis dan emosional Setelah proses penjemputan Loli langsung dibawa ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan apartemen Di dalam mobil tersebut Dokter Okutra Tama dan Edwin Agustinus Kakak Nikita Berusaha menenangkan Loli yang masih terlihat panik dan tertekan Aksi penjemputan ini langsung memicu berbagai reaksi dari netizen Yang ramai memperbincangkan situasi tersebut di media sosial Beberapa mendukung langkah Nikita Mirzani Sementara yang lain mengungkapkan keprihatinan atas kondisi Loli Ibu yang sangat bertanggung jawab Walaupun udah dikuliti sama anaknya di medsos tetap sayang Terima kasih telah menonton